Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Arya Setiadi di channel Planaria Studio. Di video kali ini saya bakalan share mengenai brand terbaru yaitu Plantasia in Search of Excellence dengan produknya Plantassoil. Di depan bisa teman-teman lihat ada produknya. Nah kita coba lihat kemasannya. Ini merupakan kemasan 1 liter. Kita coba lihat kemasan bagian depannya. Di sini ada logo dan ada gambar aquascape. Dan kalau dilihat ini kemasannya lebih mewah, lebih ngejreng gitu ya. Karena depan belakangnya full print. Dan ini jenis packingnya. Saya standing pouch. Kemudian di depannya ada sama produknya yaitu pelantah soil. Aquascape soil system. Soil untuk aquascape. Dan di sini produk-produk sebelumnya. Ada urutan penggunaannya. Yang pertama, planta bakter or bakteri starter. Selanjutnya, planta haus, bakteri haus. Planta base or base fertilizer. Yang terakhir, planta soil or planta sand substrat. Urutan penggunaannya. Yang pertama, planta bakter atau bakteri starter. Yang kedua, planta haus. Rumah bakteri aquascape. Yang ketiga, planta base atau pupuk dasar aquascape. Yang keempat, planta soil atau substrat media tanam. Seperti produk yang saya pegang ini. Yang pertama, planta bakter. Sudah saya coba praktekan di video saya yang sebelumnya. Kemudian, planta haus juga. Rumah bakteri. Sudah bisa teman-teman lihat di aquarium. Dan kemarin, terakhir adalah planta base. Yaitu pupuk dasar aquascape. Nah, di sini, di depan ada planta soil. Dan di depannya ini pun ada social medianya. Facebooknya aqua plantasia. Twitternya aqua plantasia. Instagramnya aqua plantasia. Dan ini ada alamat email. id.plantasia.gmail.com Nah, teman-teman yang mau tahu lebih jelas produk ini. Silahkan bisa follow social medianya ya. Oke, kita lihat bagian belakang ada apa aja. Hampir sama seperti produk sebelumnya ya. Seperti planta base dan planta haus. Di sini ada aqua plantasia in search of excellence. Kita gambar aquascape-nya juga. Fotonya. Di sini ada penjelasannya. Plantas soil, aquascape soil. Rich with organic material. Durable. Durable. And perfect size for plant rooting. Plantas soil does not make water cloudy. Plantas soil is one of the key of long term and healthy planted tank. Plantas soil atau soil aquascape. Kaya dengan material organik awet dan tidak mudah hancur. Sempurna untuk pengakaran tanaman. Plantas soil tidak membuat air menjadi keruh. Plantas soil adalah salah satu kunci untuk aquascape sehat dan bertahan jangka panjang. Nah di bawahnya ada tulisan. Ada kalimat happy scaping plant man. Oke itu sebutannya untuk plantasia. Dan ini ukuran takarannya. Tank size atau ukuran aquarium. 30 cm bisa menggunakan 1 liter plantas soil. Untuk satu kemasan ini ya. Kemudian tank 60 cm bisa sampai 3 liter plantas soil. Dan tank 90 cm bisa sampai 12 liter plantas soil. Nah ini setup guide. Spread evenly planta bakter. Spread evenly planta house. Spread 2 cm thick of planta base. Follow with soil or substrate as prefer. Panduan penggunaan. Tebarkan merata planta bakter. Tebarkan merata planta house. Tebarkan merata dengan ketebalan 2 cm untuk planta base. Ikuti dengan soil atau pasir sesuai yang diinginkan. Nah disini pun ada sosial medianya. Itu tadi penjelasannya. Kita coba lihat isinya seperti apa ya. Nah saya coba yang sudah dibuka disini. Ini granul ya. Granul bisa teman-teman lihat. Betiran. Betiran-betiran hampir. Seperti pungguk dasar. Lapan ini lebih kecil. Warnanya pun lebih coklat. Kalau dilihat ya. Oke saya coba masukkan ya. Ke aquarium. Oke. Itu tadi pengenalan saya mengenai brand terbaru ini. Produk terbaru ini. Jadi. Plantas soil ini dibanderol dengan harga Rp 30.000. Terjangkau harganya. Dan buat teman-teman yang membutuhkan. Silahkan bisa mengunjungi online shop saya. Di Tokopedia Planaria Studio. Silahkan teman-teman bisa order disana ya. Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep sharing. Keep learning. And keep growing. Terima kasih. Terima kasih telah menonton